Ilmu Golok Keramat Jilid 13 Kapan ia ingat akan kejadian dirinya hampir menjadi mangsanya Teng Leng, si penjahat cabul yang mesum itu hatinya Seng Giok Chin menjadi tawar terhadap dirinya Ho Tiong Jong. Pikirnya, pemuda itu benar-benar tak setulusnya menyinta pada dirinya karena buktinya ia telah meninggalkan dirinya. Tapi kemudian ia ragu-ragu dalam hatinya sendirian. Kenapa Ho Tiong Jong sudah meninggalkan ia sendirian? Kemana dia sudah pergi? Apakah dia sudah mati karena racun dalam tubuhnya? Pelahan-lahan ia rapihkan pakaiannya, puyeng ia memikirkan halnya Ho Tiong Jong. Sementara itu cuaca juga sudah mulai terang tanah. Dengan hati sedih Seng Giok Chin meninggalkan rumah penginapan itu, kembali pulang ke rumahnya, karena ia tidak ungkulan untuk mencari jejaknya Ho Tiong Jong. Ia jalankan kudanya dengan pelahan-lahan, pikirannya kusut betul, saban-saban tampak ia kerutkan alis dan bibirnya menjadi seperti yang merasa cemas sekali. Inilah karena pikirannya tidak bisa melupakan pada Ho Tiong Jong, pemuda itu sudah demikian ikhlas meninggalkan dirinya dalam keadaan tertotok. Apa maksudnya? Apakah dengan maksud hendak membuat dirinya celaka? Ah, tidak bisa jadi. Demikian di dalam otaknya bergulat pikiran yang hendak menilai kualitetnya Ho Tiong Jong dalam urusan asmara. Ketika Seng Matahari sudah mulai naik tinggi, ia terpaksa pecut kudanya untuk dilarikan karena ia merasa kepanasan juga. Tidak lama kemudian ia sudah sampai di rumah. Setelah menyerahkan kudanya kepada pelayannya, lantas ia masuk ke dalam kamarnya, ia menukar pakaian yang barusan penuh dibu, kemudian mencari ayahnya dalam ruangan kamar tempat bekerjanya. Pada saat itu, ia melihat ayahnya sedang duduk menghadapi meja tulisnya sambil termenung-menung dan saban-saban tangannya mengurut-urut kumis dan jenggot nyar panjang, air mukanya seperti yang sangat berduka sekali, hingga Seng Giok Chin merasa sangat kasihan. Tiba-tiba saja ia telah menubruk ayahnya sambil berseru. Ayah! Tapi Sengeng ternyata sikapnya ada lain dari biasa. Kalau biasanya ia suka menyambut pelukannya Seng Puteri yang manja dengan penuh kasih, kini ia telah menolak tubuhnya si gadis, sehingga Seng Giok Chin jatuh melosoh di lantai. Ayah! Seng Giok Chin sambil merayap bangun. Kau jangan menyentuh pula tubuhku, aku sudah bukan ayahmu lagi. Seng Giok Chin buka lebar matanya, karena merasa sangat kaget akan sikapnya dan perkataannya Seng Ayah yang demikian asing untuk telinganya. Ayah, kau kenapa tanyanya ketika sudah berdiri lagi? HMM, Budak Hina, kau sudah berikan golok lem Tiantu kepada Tiong Jong jawab Seng Ayah membenta dengan amat gusar. Seng Giok Chin anggukan kepalanya, Sengeng sangat murka, alisnya berdiri, kunis dan jenggotnya juga hampir pada berdiri, bahwa menahan amarahnya yang besar, Budak Hina, kalau begitu tentukan yang sudah kasih lolos Tiong Jong yang itu malah menyaru sebagai pengemis. Betul? Seng Giok Chin perihatinya. Air matanya tanpa terasa mengucur deras, sambil langgukan kepalanya perlahan-lahan ia menjawab payah, Tiong Jong sudah mati, untuk apa ayah sampai begini marahnya? Mati. Apa aku tidak tahu, ketika di liu soa kok kau tidak ikut pulang, selanjutnya kau kabur dengan anak gendeng itu. Memang benar aku bersama Tiong Jong berjalan bersama-sama tapi selama itu aku bergaul dengannya tidak melanggar batas kesopanan. Bagus-bagus. Tidak melanggar batas kesopanan. Kau kenapa ayah? Tiong Jong ada satu pemuda baik-baik bagaimana ayah begitu marah kepadanya. Baik, baik, itulah dalam anggapanmu yang sudah mabok cinta, Budak Hina, kau pulang apa maksudmu? Aku pulang ke rumah hendak menemui ayah. Kau pulang hendak membuat aku muntah darah dan lekas mati, bukan? Seng Giok Chin melengak, ia melihat ayahnya saking marah suaranya hampir terdengar ditenggorokan, kemudian mengucurkan air mata. Sengeng ada satu jago yang terkenal dalam kalangan putih dan hitam, tidak berkedip membinasakan jiwa manusia dan tidak menyesal akan segala perbuatannya yang salah, Apalagi mengeluarkan air mata. Tapi kali ini, menghadapi putrinya, yang dianggapnya sudah nyeleweng dan membantu pada pemuda bukan komplotannya, bukan main perihnya dan tanpa terasa ia mengucurkan air mata. Menyaksikan keadaannya Seng Ayah demikian, cepat Seng Giok Chin jatuhkan diri berlutut. Ayah katanya sambil menangis terseduh-seduh, apakah kesalahan Giok Jie yang membuat ayah begini marah? Oh titik kalau saja ibu masih ada, tentu Giok Jie akan memeluk kakinya untuk minta perlindungan dari kemarahan ayah yang begini rupa. Sengeng semakin sedih mendengar putrinya menyebut-nyebut ibunya yang sudah lama meninggal dunia. Perlahan-lahan dari lengan bajunya ia mengeluarkan badi-badi kecil dan dilemparkan ke depan Seng Giok Chin sambil berkata, Budak Hina, kau sudah bikin malu ayahmu, hanya kematian saja yang dapat menebus dosamu. Nah, terimalah ini dan kau boleh habiskan jiwamu di depanku. Seng Giok Chin bukan main kagetnya, inilah ada perlentah ayahnya yang tidak bisa ditawar lagi. Sudah menjadi kebiasaan ayahnya, kalau hendak menghukum orang-orangnya paling dekat, ia melemparkan badi-badi kecilnya untuk orang itu membunuhi diri. Tak ada pengampunan lagi. Dilihat dari sikap orang tua itu, Seng Giok Chin sudah tidak diberi ampun lagi. Pikirnya Seng Giok Chin, pemuda yang menjadi idam-idamannya sudah mati karena racun maka ia hidup lama-lama juga tidak ada gunanya. Kini ada jalan, ayahnya telah menyuruh ia mati di depannya, maka ia sudah tidak menyayangi pula jiwanya. Ia lalu menubruk kaki ayahnya dan menangis sesengguhkan ayah katanya dengan suara memilukan. Giok Chin ada satu anak yang tidak berbakti, telah membuat ayah kesal dan marah. Maka biarlah setelah nanti Giok Chin sudah tidak bernafas harap ayah suka mengampuni dosa Giok Chin menjadi bergembira lagi sebagaimana biasa. Ia hentikan kata-katanya sejenak tangannya pelan-lahan memungut badi-badi yang dilemparkan ayahnya tadi. Saat itu Sengeng melihat kelakuannya Seng Putri yang sangat dikasihinya itu, bukan main piluh hatinya, ia seolah-olah ingin menangis menggerung-gerung dan ia tidak tega menyaksikan keadaan putrinya demikian menderita. Ia lihat, setelah badi-badi berada di tangannya, sambil acungkan itu diarahkan ke tenggorokannya, Seng Giok Chin dengan berlinang-linang air matu, telah berkata, Tiong Jong, kau sudah jalan lebih dulu, tunggulah aku akan menyusul padamu. Seketika itu, tangannya digerakkan hendak menubles tenggorokannya sendiri, akan. Tetapi di luar dugaan kakinya Sengeng dengan cepat telah menendang tangan si Nona. Hingga badi-badi itu telah terlempar jauh. Budak jelek kata Sengeng dengan hati piluh, apa benar Ho Tiong Jong sudah mati? Lekas jawab, Sengeng sama sekali tidak menduga kalau Seng Giok Chin begitu setia membela kekasihnya hingga dengan tabah hendak mengorbankan dirinya menyusul rohnya Ho Tiong Jong. Keadaan Seng Putri membuat Sengeng berubah wajahnya pucat seketika, dengan gugup barusan ia menendang dengan kakinya si Nona hendak tancapkan badi-badinya yang tajam di tenggorokannya. Ayah titik jawab Seng Giok Chin. Tiong Jong semalam sudah mati karena racun yang ada di badannya. Di mana mayatnya sekarang berada, Giyok Jiye, aku sendiri tidak tahu. Karena ayah begitu marah kepadanya maka Giyok Jiye pikir biarlah jiwa Giyok Jiye berkorban untuk menghilangkan kebencian ayah. Ayah, dia ada seorang baik, Giyok Jiye menyinta kepadanya. Mendengar putrinya dengan terang-terangan membuka rahasia hatinya, Sengeng sangat gelesar selalu. Bahna gemas, saat itu kakinya melayang menendang putrinya, sehingga tubuhnya Seng Giok Chin terlempar bergulingan dua tumba. Sengeng masih marah, ia terus menghampiri putrinya dan berkata dengan keras. Budak hina, budak tak berbudi, kamu ini dengan mati-matian membela Ho Tiong Jong dan melupakan ayah yang membesarkan dan mendidika sampai 20 tahun lamanya. Kau tidak ingat budi orang tua, apakah kau ini boleh dihitung manusia? Seng Giok Chin menangis sedih sekali. Seumurnya, baru kali ini ia mengalami periakuan yang demikian tak enak dari Seng ayah, seingatnya, ia sangat dimanja oleh ayahnya dan dianggapnya ia putri tunggalnya yang sangat jempolan. Tapi kali ini karena sangat membenci Ho Tiong Jong, Sengeng demikian marah terhadap putrinya. Ayah kata Seng Giok Chin, perlu apa menyebut-nyebut orang yang sudah mati. Semalam jam 3 racun dalam tubuhnya bekerja, dan merenggut jiwanya, pada saat ia meninggalkan Giok Jele ia telah menotok urat tidurnya Giok Kejie sehingga tidak tahu kemana ia sudah pergi. Bagus memotong Seng ayah, kau ditotok dan kau tidak tahu kenapa Tiong Jong sudah pergi, hektometer dalam hal ini kalau bukan kau yang mendusai aku, adalah kau yang membohongi Ho Tiong Jong, kau mengerti. Ayah mengapa kau berkata demikian? Lencana rahasia Tuhan telah hilang. Ayah, kalau bersekongkol mencuri lencana itu, kau membohongi aku, tapi kalau kau tidak tahu hal lencana itu, Tiong Jong telah menipu padamu. Tapi, ayah, heran kata Sengeng. Tiong Jong menemukan kematiannya, kenapa ia tidak menyerahkan kembali lencana itu kepadamu. Lencana itu sudah tentu masih ada pada Tiong Jong ketika ia menaruh napasnya yang penghabisan. Seng Giok Chin sangat terkejut mendengar cerita ayahnya, dengan suara lemah ia berkata. Tapi, ayah, lencana itu pasti dicuri orang lain. Buat Tiong Jong yang melakukan itu tidak bisa jadi, Giok Jie kenal betul hatinya yang jujur. Tak bisa jadi Ho Tiong Jong melakukan itu karena dia tidak tahu akan nilai harganya. Lencana rahasia Tuhan itu, ia sama sekali tidak tahu kalau dalam perserikatan benteng perkampungan ada pertikaian dan keretakan. Betul, dia tidak tahu. Sengeng tertawa getir, anak bodoh, kau tahu apa? Anak tolol itu telah menipu padamu kau tidak berasa. Kau tahu, lencana itu selainnya dia tidak ada siapa lagi yang mengambilnya. Dia dengan cokeng chai sudah berdiam dalam gudang benda-benda. Pusaka, bekas-bekas jejaknya mereka tampak tegas. Di luar gudang harta, bekas-bekas kakinya itu telah dihapus oleh mereka, rupanya supaya jangan diketahui orang. Seng Giok Chin gelisah hatinya. Ia sama sekali tidak percaya, kalau Ho Tiong Jong telah mencuri lencana pusaka ayahnya itu. Kalau benar ya pencurinya benar-benar anak muda itu cinta kasih terhadap dirinya palsu belaka. Dengan begitu tentu Ho Tiong Jong tidak mati sedang racun yang dikatakan ada dalam tubuhnya dan akan merenggut jiwanya tentu itu hanya karangan Tiong Jong saja. Mengingat pada yang barusan disebut, Seng Giok Chin, keretak gigi wajahnya berubah bengis, tangannya dikepal-kepalkan, seolah-olah yang sangat gemas sekali. Melihat kelakuannya Seng Puteri, Sengeng menaruh kesimpulan bahwa Seng Giok Chin benar tidak tahu menahu soal lencana pusaka itu. Pasti adalah Ho Tiong Jong yang telah mencurinya. Sengeng berduka mengingat putrinya sudah terbenam dalam lautan asmara. Ho Tiong Jong cakap dan gagah, ia tidak bisa menyaksikan anaknya meniintai pemuda seperti Ho Tiong Jong yang menjadi idam-idaman gadis yang mana juga. Cuma saja ia sangat menyesal, karena terlibat oleh asmara itu, putrinya telah melupakan dirinya yang menjadi ayahnya dan yang mendidiknya sedari kecil. Sengeng benar-benar sangat berduka, bagaimana ia harus mengambil putusannya kepada putrinya yang sangat dikasihinya itu? Kembali ia mengucurkan air mata. Sambil menyusut air matanya yang mengalir di kedua pipinya, orang tua itu telah berjalan masuk ke dalam dan sebentar kemudian keluar lagi, dengan membawa satu bungkusan kecil yang segera dilemparkan pada Seng Giok Chin berkata. Dalam bungkusan itu ada barang permata berharga, paling sedikit harganya tidak kurang dari 109 butil perak, cukup buat tongkos hidupmu, mulai saat ini kita putus hubungan antara anak dan ayah, maka kau pergilah dari siul, jangan kau menginjak pula rumah ini. Kalau kau melanggar putusanku ini, aku akan membakar rumah ini, dan akan membunuh kau dan aku juga akan menyusul rohmu. Ayah seru Seng Giok Chin, kembali ia menubruk kaki ayahnya, akan tetapi Sengeng dengan keras hati sudah menendang Seng Putri hingga ia bergulingan di lantai sambil menangis gegerungan. Kau tentu kenal baik adatku katanya, sekali menetapkan keputusan tak dapat dilanggar oleh siapapun. Nah, segera sekarang ku akan mengabarkan kepala gurumu, kok lolo ditai teksan, supaya dia tidak menerima kedatanganmu ke sana karena perbuatanmu yang menghianati ayah sendiri, kok lolo tentu akan menerima baik permintaanku, sebab dia memang paling benci kepada orang yang berhianat. Kau boleh hidup kemana saja, jangan mengaku lagi aku sebagai ayahmu. Nah, jalanlah lekas meninggalkan tempat ini. Ayah, oh, kau ke lagi-lagi ia menubruk kaki ayahnya, kali ini juga tubuhnya si nona telah terlempar jauh-jauh kena ditendang oleh Sengeng yang segera meninggalkan putrinya sedang menangis gegerungan. Di lain saat Sengeng sudah tidak kelihatan dalam ruangan itu, sementara Senggyiok Chin juga sudah jatuh pingsan bahna sedihnya, ketika ia mendusin hari sudah menjelang maghreb. Ia sangat berduka, kembali ia menumpahkan air matu mengingat akan nasibnya entah bagaimana nanti. Setelah melampiaskan kesedibannya, sambil menyekai air matu yang membasahi kedua pipinya, Senggyiok Chin pelahan-lahan merangkak dan memungut bungkusan kecil tadi yang dilemparkan oleh ayahnya. Ia isinya memang ada barang permata yang sangat berharga dan cukup untuk bekal selama melewatkan hidupnya. Tapi apa artinya hidup untuk dia tanpa Ho Tiong Jong di sampingnya? Penghidupan untuknya menjadi tawar, lebih-lebih lagi karena ia dilarang untuk menjumpai gurunya di Tai Pek San. Memang orang tua dalam rumah SD Tai Pek San itu, mudah saja akan menerima pengaduannya Seng Ayah dan akan membenci padanya, pikirnya tidak berguna ia pergi menemui gurunya untuk meminta keadilan. Mengingat akan kata-kata ayahnya bahwa Tiong Jong tentu sudah menipu dirinya dan ia kena dibohongi oleh pemuda itu, pikirnya Tiong Jong tentu belum mati dan ia akan mencari orang muda untuk bikin perhitungan atas perbuatannya yang telah membuat putus hubungan antara ia dengan ayahnya semangatnya lantas bangun. Lantas ia bangkit berdiri, kemudian berjalan masuk ke dalam kamarnya. Dalam kamarnya tidak terlihat dua pelayannya yang biasa menyambutnya kemana mereka itu? Pikirnya, sudah tentu ayahnya yang sudah mengebah dua pelayannya itu. Hatinya sakit sekali, sambil menggigit bibirnya ia buka lemari dan bereskan pakaiannya yang perlu dibawa sekalian. Dan juga beberapa barang permata yang menjadi kesukaannya ia bawa, pedangnya yang disangkutkan pada tiang pembaringan juga tidak lupa ia bawa. Setelah beres, dengan pedang tersoran di pinggang, ia berjalan keluar. Tidak seorang pun ia ketemukan dalam rumah itu, seolah-olah semuanya sudah dilarang oleh ayahnya untuk menjumpai dan melayani padanya. Seng Giok Chin gigit bibirnya sampai berdarah, iailah saking ia menahan pilu hatinya, ia sebagai satu puteri yang sangat dimanja kini diusir begitu kejam. Ia tahu tabiat ayahnya, sekali ia bilang putih harus putih, maka sekali ia mengusir ia sudah harus angkat kaki dari rumahnya, Kalau tidak benar-benar orang tua itu akan membuktikan perkataannya akan membakar rumahnya, membunuh ia dan kemudian membunuh diri sendiri. Demikianlah dengan hati sangat sedih ia meninggalkan rumahnya. Saban-saban tampak ia menoleh ke belakang seakan-akan yang mengucapkan selama tinggal kepada itu pohon-pohonan yang bagus, kepada itu taman bunga dan kolam indah permai, di mana ia bisa bermain dengan gembira. Seng waktu sudah malam, maka ia tahu mencari suatu rumah penginapan Un, melewatkan Seng malam. Dalam rumah penginapan ia minta disediakan makanan, untuk menangsal perutnya yang sudah keroncongan, ia sebenarnya tidak bernapsu makan, akan tapi ia paksakan juga karena khawatir masuk angin dan nanti mendapat halangan dalam perjalanannya mencari Ho Tiong Jong. Mengingat akan dirinya Ho Tiong Jong Saban-saban si gadis kertak gigi dan kepalkan tangannya, ia sangat gemas, karena dirinya sudah ditipu oleh kecintaannya yang palsu, demikian pikirnya. Ia mengharap lekas-lekas ia akan menjumpai pula pemuda itu dan akan membuat perhitungan untuk perbuatannya yang palsu. Untuk membuat supaya dirinya tidak dikenali orang makanya ia sudah menyaru sebagai lelaki dalam perjalanannya. Malah kali ini, ia sudah menutup wajahnya dengan sepotong kain kuning, yang di bagian matanya ia lubangi. Demikianlah dalam pakaian itu, ia telah melakukan perjalanan beberapa hari, tapi penyelidikannya tentang Ho Tiong Jong tidak juga ia dapat selentingan apa-apa. Dengan care kebetulan sekali, pada itu malam penyerbuan ke kuil Kong Beng Si oleh Ho Tiong Jong dan kawan-kawannya, Seng Jiok Chin justru berada dalam kuil tersebut, baru saja bertindak masuk untuk minta meneduh karena kemalaman. Ia mendengar orang berteriak menyebut nama Ho Tiong Jong, hatinya lantas terkesiap dan ia kenali bahwa yang berseru itu ada Siao Po Chu Ho Tiong. Pikirnya, tidak bisa salah lagi tentu dalam kelenteng itu ada bersembunyi Ho Tiong Jong, orang yang sedang dia cari. Seng Jiok Chin mengerti kedatangannya Huchong mencari Ho Tiong Jong miscaya tidak bermaksud baik. Huchong datang tentu bukan sendirian, masih ada lagi kawan-kawannya yang akan menyusul belakangan. Melihat kekejamannya Ho Tiong Jong yang menerjang masuk dengan menggunakan pukulan-pukulan yang ganas, hatinya Seng Jiok Chin tidak tega mendengar Ho Tiong Jong muda yang menjadi korbannya pada berteriak menyayatkan hati. Lantas Ho Tiong Jong dam kamari yang dijaga kuat oleh Kong Goan Ho Tiong Jong itu sedang berbuat apa? Ia tidak ingin pemuda itu jatuh di tangan kawanan orang kejam, Ia harus ambil pihaknya Ho Tiong Jong untuk menolak mundur mereka, kalau sudah selamat barulah nanti ia sendiri membuat perhitungan dengan si pemuda. Setelah mengambil keputusan tetap maka ia sudah menyerbu dalam perkelahian ketika Huchong sedang membasmi kawanan kepala gundul yang tidak seberapa kepandainya daripada menganggap Huchong itu ada satu tamulihai ilmu silatnya. Selanjutnya adalah seperti pembaca mengetahui, maka sekarang kita kembali menceritakan pertemuannya Ho Tiong Jong dan Seng Jiok Chin. Melihat Ho Tiong Jong melengak, Seng Jiok Chin berkata, Engko Jong, meskipun cintamu terhadapku tidak dengan setulusnya, aku sendiri tak dapat melupakan padamu. Aku akan pergi ke suatu kuil yang jarang dikunjungi manusia, di mana aku akan cukur rambutku dan masuk menjadi nikau. Ho Tiong Jong kaget, sambil cekal tangan si gadis dan digoyangkan ia menanya. Adik Jiok, kau mengambil keputusan itu sudah dipikir matang. Seng Jiok Chin tundukan kepalanya dan sejenak tak dapat menjawab. Bagaimana, apakah sudah pikir dengan matang si pemuda ulangi pertanyaannya? Ya, sudah jawabnya pelahan. Sebabnya, kenapa kau mau menjauhkan diri dari aku? Si Nona tak dapat menjawab ia tundukan kepalanya dengan pikiran kusut. Kau mengambil tindakan itu karena menyesal sudah bergaulan dengan aku, hingga kau diusir oleh ayahmu bukan? Titik bukan begitu Engko titik Jong. Habis, apa? Kau tidak tahu kesulitan hatiku, Apakah kau tidak paham dengan perkataanku barusan bahwa meskipun kau tidak menyinta aku dengan setulusnya, aku sendiri tetap tidak akan melupakan padamu. Kesulitan karena lencana pusaka itu? Ya, karena hilangnya lencana itu, ayahku akan mengalamkan kesulitan dari kawan-kawan seperjuangannya yang semuanya ada mempunyai tanda demikian. Adik Giok, apa kau menyangka aku yang mencurinya? Aku tidak menuduh padamu, hanya menurut katanya ayah dalam kamar harta ada kedapatan bekas-bekas kakimu dan Cho Kang Chai. Ho Tiong Jong tidak enak hatinya. Sesaat lamanya mereka membisu. Adik Giok, ayahmu tidak keliru mendapatkan bekas-bekas kaki kami dalam kamar harta itu, akan tetapi aku tidak mencuri lencana yang dimaksud itu. Aku hanya mengambil beberapa butir mutiara untuk diberikan kepada Cho Kang Chai. Kenapa kau berbuat begitu? Karena aku pikir Cho Kang Chai sudah disekap oleh ayahmu 20 tahun lamanya, ada lebih dari pantas kalau dia mendapat keuntungan sedikit untuk ongkos hidup melewatkan hari tuanya. Aku kasihan dia. Sampai di sini, si pemuda seperti ingat sesuatu. Ketika ia berada dalam kamar harta dan ketarlak hatinya oleh sesuatu benda dari gading, yang ia masukkan ke dalam kantongnya tanpa disadari bahwa itu ada maksud perbuatan mencuri. Eh adik Giok, bukankah ini barangnya yang kau maksudkan sebelah rikeluarkan benda yang terbikin dari gading itu diserahkan pada tangannya si gadis. Seng Giok Chin terbelalak matanya melihat benda itu. Engko Jong, benar ini dia katanya sambil terus diperiksa benda itu. Wajahnya yang barusan sangat berduka, kini telah berubah dengan tiba-tiba, ia begitu girang, hingga mulutnya tak berhenti menyungging senyuman. Ho Tiong Jong yang melihat kekasihnya demikian gembira ia merasa puas dan lega hatinya ia berkata pada Seng Giok Chin. Adik Giok harap kau jangan salah paham dan suka dimaafkan perbuatannya, benda itu telah aku masukkan ke dalam kantongku dengan tak mengandung maksud lain daripada aku merasakan sangat ketarik olehnya dan tanpa disadari aku mengembilnya. Aku berani bersumpah kalau Seng Giok Chin menubruk si pemuda, tangannya yang mungil menekap mulutnya yang hendak meneruskan ucapannya, aku percaya, aku percaya, engko jong, kata Seng Giok Chin dengan berseri-seri manis. Ho Tiong Jong memeluk tubuhnya si nona yang langsing, matanya berlinangkan air mata, adik Giok hanya kau seorang di dunia ini yang dapat mempercayai diriku, adik Giok kau adalah jiwaku yang kedua. Seng Giok Chin terharu, ia juga tak tahan kalau tak mengucurkan air mata, karena hatinya sangat kasihan pada pemuda sebatang kera ini. Aku selalu percaya akan kejujuranmu, engko jong. Si gadis berkata sambil mengeluarkan sapu tangannya yang wangi semerbak dipakai menyekai rematanya si pemuda yang berlinang di pipinya yang cakep. Keduanya dengan perasaan lega dan girang lalu pada duduk lagi di atas batu besar dan Seng Giok Chin telah menanya pada si pemuda. Engko Jong, apakah kau tahu riwayatnya benda ini yang dinamai lencana rahasia Tuhan? Ho Tiong Jong geleng-geleng kepala, aku tak tahu riwayatnya, aku baru melihatnya lebih tegas juga sekarang setelah kau kenali dia ada benda yang dicarinya. Seng Giok Chin angguk-anggukan kepalanya sambil berseri-seri, inilah memang aku sudah menduga, sahutnya dengan suara merdu, Engko Jong baiklah aku akan bercerita padamu hal riwayatnya benda pusaka ini, yang begitu jauh aku mendapat tahu dari ayahku, yang dalam tempo senggangnya suka mendongeng kepadaku sukalah kau mendengarkannya. Adik Giok asal kau yang bercerita, biarpun bermalam-malam aku akan mendengarkannya dengan penuh perhatian. Kalau orang lain? Memotong si gadis sambil mengerlingkan matanya yang jeli, yang kontan menusuk hatinya si pemuda hingga berdebaran. Ho Tiong Jong ketawa nyengir. Kalau yang lain bagaimana mengulangi Seng Giok Chin? Oh 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 kalau yang lain aku ngantuk dibuatnya. Hii! Seng Giok Chin sambil lulur tangannya yang halus hendak mencubit lengannya si pemuda akan tetapi ia urungkan ketika mengingat tempo hari ia mencubit seperti iuga mencubit papan besi. Kenapa tidak jadi adikku menggoda si pemuda? Seng Giok Chin deliki matanya, tapi sudah tentu dibarengi dengan senyuman mesra. Keduanya gembira bersenda gurau. Kemudian Seng Giok Chin menuturkan riwayatnya, lencana rahasia Tuhan itu seperti berlekut, leluhur dari perserikatan benteng perkampungan, ada berjumlah sembilan orang. Mereka semuanya ada berkepandayan ilmu silap tinggi dan masing-masing ada mempunyai kepandayan simpanannya yang istimewa semuanya sangat terkenal dalam kalangan lembah persilatan dan rata-rata pada belum punya istri. Mereka itu ada menjagoi dalam kalangan putih, ada juga yang menjagoi dalam kalangan hitam. Pendeknya rata-rata mereka malang melintang dalam kalangan kangau jarang menemukan tandingan, oleh karenanya mereka jadi sangat bangga dengan kepandayanya dimilikinya. Berbareng pada masa itu, ada muncul juga seorang jago silat tua yang menamakan dirinya Inkiyelojin, kepandayanya dalam soal ilmu silat, tenaga dalam dan lain-lain, sangat tinggi sukar diukur berapa tingginya. Satu demi satu sembilan jagoan ketemu dengan Inkiyelojin dan satu demi satu sudah pernah dikalahkan oleh Inkiyelojin. Mereka merasa kurang puas dengan kelakuannya itu. Apa mau, pada suatu waktu mereka bisa berkumpul bersama-sama dan masing-masing pada menceritakan pengalamannya kena dijatuhkan oleh Inkiyelojin. Mereka dengan serentak lalu menganggap bahwa Inkiyelojin itu sebagai musuh mereka bersama. Untuk menebus kekalahan, mereka telah menggabungkan tenaga hendak mencari Inkiyelojin. Tapi sebelumnya, mereka ingin minta petunjuk dari Benghye Sanjin, yang menurut kabar ada susoknya Inkiyye dan benci kepada sutitnya itu. Satu di antaranya sembilan jago itu telah mengutarakan pikirannya, kalau hendak mencari Benghye Sanjin tempatnya di belakang Sian Hoa di Gunung Ui San. Sebab sering orang melihat orang tua itu ada muncul di Gunung Ui San. Mereka lantas berunding dan telah diambil keputusan untuk pergi ke belakang puncak Lian Hoa, mencari orang tua yang telah mengasingkan diri itu. Betul saja, mereka sudah bisa menemui Benghye Sanjin di tempat yang disebutkan oleh salah satu kawannya. Mereka dengan berterus terang telah menceritakan bahwa mereka penasaran tempoh hari telah dipecundangi oleh Inkiyelojin dan kedatangan mereka adalah hendak minta petunjuk bagaimana caranya supaya bisa mengalahkan Inkiyelojin. Benghye Sanjin ketawa mendengar permohonannya sembilan orang itu. Ia kata benar ia ada susoknya Inkiyelojin. Dahulu ketika suhunya masih hidup, ia belajar bersama-sama dengan suhengnya. Tapi dalam pelajaran itu ternyata dibedak-berdakan, suhengnya telah mendapat pelajaran ilmu tenaga dalam yang istimewa, akan tetapi ia sendiri tidak. Maka ketika suhunya meninggal ia bangkit-bangkit suhunya yang menyayangi muridnya pilih kasih, selalu mengeloni suhengnya. Seng suheng dengan ketawa menghibur pada suhengnya, supaya ia jangan salah mengerti karena dalam anggapan suhunya Seng suheng itatabatnya masih belum ada ketentuan, dikhawatirkan kalau sudah mempunyai ilmu yang hebat perjalanannya akan menyelowing. Keterangan mana membuat Beng Hie Sanjin tidak tenang dan bertengkar dengan suheng yang selalu mengalah kepadanya. Kemudian Seng Sute sudah meninggaikan suhengnya, yang jadi sangat berduka ketika melihat kepergiannya Seng Sute yang tak dapat ditahan. Malah Beng Hie Sanjin saat itu telah sesumbar, bahwa kelak, kemudian ada satu hari ia akan kembali dan mengunjukkan kepandayan yang lebih mahir dari suhengnya. Suhengnya hanya menyambut sesumbarnya Seng Sute dengan ketawa getir. Lama sejak itu mereka tidak ketemu, ketika pada suatu hari Beng Hie Sanjin pulang hendak menemui suhengnya ternyata Seng Sue Heng sudah meninggal dunia. Itulah pada 30 tahun berselang, sejak Beng Hie Sanjin meninggaikan suhengnya. Ia dapat kenyataan bahwa ilmu gaib dari kitab, kumpulan ilmu silat sejati, telah diwariskan kepada En Kiai Lojin. Hal yang membuat hatinya sangat tidak senang dan mencacimaki pada En Kiai Lojin, yang dikatakan tidak berhak menerima warisan kepandayan dari suhengnya. Mereka bertengkar mulut, akhirnya urusan hanya dipusatkan dengan kepalan, maka keduanya lantas mengukur tenaga kepandayanya, akan tetapi ternyata Beng Hie Sanjin masih bukan tandingannya En Kiai Lojin. Ia akhirnya dikalahkan dengan sangat malu sekali ia lantas mencari suatu tempat untuk menyepi dan meyakinkan lebih jauh kepandayan yang kiranya dapat menjatuhkan En Kiai Lojin. Ia telah menciptakan suatu tin, barisan, yang istimewa, terdiri dari beberapa orang untuk menempur LN Hie Lojin, karena kalau mengandaikan kepandayan 1-2 saja. Untuk menempur En Kiai Lojin masih bukan tandingannya. Kebetulan 9 orang itu datang berkunjung. Waktu itu En Kiai Lojin masih belum merampung meyakinkan semua ilmu dalam kitab pusaka itu, jikalau En Kiai Lain sudah satu tahun meyakinkannya, jangan harap 9 orang itu dapat merubuhkannya. Tapi justru waktu itu masih ada 3 bulan dan baru En Kiai Lojin tamat mempelajari kitab gaib itu. 9 orang itu ketarik dengan penuturannya Beng Hie Sanjin tentang kitab kumpulan ilmu silat sejati, mereka ingin memilikinya, maka mereka telah mendesak kepada orang tua itu supaya memberikan pelajarannya tentang barisan. Beng Hie Sanjin berkata kepada mereka, bahwa tempo ada demikian singkat, yaitu jikalau sebelumnya 3 bulan mereka dapat belajar dengan mahir pasti ada harapan dapat menang, dan En Kiai Lojin, sebaliknya kalau sampai belajar lewat 3 bulan mereka belum mahir dengan ilmu barisan ini, Jangan harap bisa menempur En Kiai Lojin yang ilmunya sangat tinggi. En Kiai Lojin setelah dia mahir dengan segala ilmu silat yang tersebut dalam kitab kumpulan ilmu silat sejati tentu ia akan menjadi jago tanpa tandingan dalam kalangan lembah persilatan. Sembilan orang itu merengek-rengek minta diajari ilmu barisan, tin, itu dari si orang tua, mereka berjanji akan belajar sungguh-sungguh supaya dapat mengalahkan En Kiai Lojin dan merampas kitab pusaka itu untuk dijadikan milik mereka. Demikian, akhirnya mereka punya permintaan diluluskan, mereka belajar dengan tekan ilmu barisan itu, yang kemudian dinamai barisan Naga Emas dan Kuda Semerani di empat penjara angin, disebabkan mereka belajar dengan sangat tekun, maka dalam tempo 2 bulan mereka sudah lulus diuji oleh Beng Hiai Sanjin mereka kemudian mencari En Kiai Lojin untuk membuat perhitungan. Sembilan orang itu terdiri dari sembilan si, mulai si Kim Cho, Seng, Hu, Lau, Ihui, Chong dan Chiao. Dalam pertemuan dengan En Kiai Lojin, mereka minta disaksikan oleh orang-orang dari kalangan Kang Ou pengeroyokannya atas dirinya En Kiai Lojin. Sedang pada En Kiai Lojin mereka telah menetapkan syarat, ialah kalau mereka kalah, mereka disuruh apa saja oleh En Kiai Lojin, tegasnya mereka menyerah di bawah kekuasaannya En Kiai Lojin. Tapi sebaliknya, jikalau mereka menang, mereka tak menginginkan lain daripada En Kiai Lojin suka menyerahkan kitab pusakannya yang sangat mengilarkan hati mereka. En Kiai Lojin mendengar syarat itu, telah mengerutkan alisnya dan diam-diam berpikir ia sudah mahir atau apal di luar kepala akan isinya kitab kumpulan ilmu silat sejati, Kalau ia kalah bertanding, tidak ada halangan melukiskan petunjuk di atas sesuatu benda untuk mereka mencari sendiri di mana disimpannya buku pusaka itu. Kalau mereka berjodoh, sudah tentu dengan mudah didapatkan oleh mereka berdasarkan petunjuk yang dilukiskan olehnya, akan tetapi kalau mereka tidak mempunyai jodoh sudah tentu buku itu tak dapat diketemukan. Akhirnya En Kiai Lojin telah menyanggupi syarat yang diajukan oleh mereka. Begitulah, mereka telah mengatur barisannya dengan lantas dan kemudian mengundang untuk En Kiai Lojin datang memukul pecah barisannya. En Kiai Lojin agak terkejut juga menyaksikan barisan yang belum pernah ia lihat dalam pengalamannya. Tapi, sebagai jago ulung, ia pantang mundur dan menyerbu pada barisan. Dengan dikepalai orang Syikim, sembilan orang itu telah mengurung dan jalankan ilmunya dengan sangat hati-hati dan cepat sekali. Setelah lama En Kiai Lojin terputar-putar tidak juga dapat memecahkan barisan tersebut, maka ia telah menyerah kalah dan meluluskan permintaannya mereka. Ia minta supaya sembilan orang itu mundur tiga puluh li dari tempat tinggalnya. Dalam tiga hari mereka akan mendapat pengunjukan dari jago kawasan itu perihal di mana ditaruhnya buku wasiat itu. Mereka memang jerih untuk berurusan lebih jauh dengan En Kiai Lojin, maka perjanjiannya itu telah diterima saja dengan sangat terpaksa. Demikianlah dalam tempo tiga hari En Kiai Lojin telah melukis pada sembilan buah lengcana dari gading, yang mengunjukkan di mana disimpannya buka pusaka itu. Kalau orang dapat membaca dan mengerti maksudnya, yang terlukis pada sembilan lengcana gading itu, sudah tentu akan dapat mengambil kitab yang diliarkan itu. Tempo tiga hari sangat cepat dalam anggapannya En Kiai Lojin, akan tetapi lama untuk sembilan orang yang menanti-nantikan kedatangannya jago ulung itu. Tidak sampai mereka mengeluh kekesalan karena En Kiai Lojin memegang betul janjinya. Pada waktunya ia telah menemukan sembilan orang itu dan menyerahkan pada mereka masing-masing satu lengcana yang dan diberitahukan bagaimana mereka harus gunakan sembilan lengcana itu sebagai pengunjuk jalan ke tempatnya kitab kumpulan ilmu silat sejati disimpan. Kala itu sudah malam, maka mereka setelah satu persatu menerima lengcana gading itu telah kembali ke tempat penginapannya, semalaman mereka tidak bisa tidur, karena masing-masing pada khawatir kalau lengcananya nanti akan dirampas oleh kawannya sendiri. Mereka kemudian telah angkat saudara, akan tetapi perbuatan itu tak menghilangkan rasa curiganya masing-masing akan kecurangan dari kawannya sendiri. Dalam tempo lima tahun mereka gentayangan mencari kitab pusaka itu, akan tetapi tidak mendapatkan hasilnya, karena belum paham benar apa yang tersebut pada sembilan lengcana itu. Akhirnya satu persatu merayap pada suatu tempat, sehingga mati mereka tidak saling berjumpa lagi. Kemudian turunannya membentuk perserikatan yang dinamai Perserikatan Benteng Perkampungan dengan tujuan mempererat hubungan, tapi belakangan ini mereka telah ngalamkan keretakan, satu dengan lain saling curiga-mencurigai dan masing-masing pada mengambil jalannya sendiri-sendiri mengumpulkan kawan yang gagah-gagah untuk nanti menjegoi di antara kawan-kawannya perserikatan. Ho Tiong Jong setelah mendengar riwayat sembilan lengcana tersebut, lalu angguk-anggukan kepalanya, kemudian menyekal tangannya si gadis, katanya, Adik Giyok bagaimana kalau kita sama-sama berusaha mengumpulkan lengcana itu, hingga berjiwalah lengkap sembilan dan kita sama-sama memahamkannya arti dalam lengcana itu? Aku tidak percaya kalau kita tidak paham dan mendapatkan pedang pusaka itu. Bagaimana pikiranmu? Giyok Chin bersenyum manis, diam-diam merasa bahagia atas perhatian pemuda pujaannya itu dan tangan yang menyekal tangannya itu rasanya hangat dan mesra. Adik Giyok kau sudah diusir oleh ayahmu, rasanya tidak ada halangannya kau mengikuti aku merantau bukan tanya si pemuda, ketika melihat Seng Giyok Chin dam saja. Aku girang bila dapat menyertai kau merantau, tapi bukannya sekarang. Kenapa begitu? Namamu jelek di pemandangan ayah, karena dituduh dengan sengaja kau mencuri benda pusakanya. Aku diusir juga lantaran dituduh sekongkol dengan kau. Hal ini perlu dibersihkan karena kau bukan sengaja membawa benda pusakanya dan aku juga bukan sekongkolanmu. Maka perlu aku menemui ayahku untuk menyerahkan benda ini dan menerangkan bahwa kau membawanya dengan tidak disengaja, bukan ini baik. Ho Tiong Jong tidak menjawab, hanya kerutkan alisnya. Jadi, kau tak mau ikut aku merantau? Bukannya begitu engko Jong. Habis bagaimana maksudmu? Ho Tiong Jong seperti yang agak mendongkol karena kekasihnya menolak diajak bersama-sama merantau, sebaliknya hendak kembali ke rumah ayahnya. Kasih, aku pulang dahulu untuk menemui ayahku, untuk membereskan salah paham lencana pusaka yang dibawa olahmu ini, kata Senggyiok Chin sambil menunjukkan benda pusaka yang mengakibatkan kesulitan itu. Kau tak usah ikut aku mungkin ada meminta tempo juga untuk aku memikin ayahku mengerti dan memaafkan pada kita, kau boleh menantikan aku di suatu tempat untuk kita berjumpa lagi. Berapa lama kau pulang ke rumah tanya si pemuda? Sebaiknya kau kasih tempo lamaan sedikit, paling lama tiga bulan dah. Baik, baik, aku akan menanti kau. Dimana sebaiknya kau menanti aku untuk kita bertemu pula? Ho Tiong Jong tundukan kepalanya, seakan-akan yang berpikir. Aku kira di rumahnya Cho Kang Chai di Yang Che ada tempat yang paling baik untuk kita bertemu muka kembali, di sana aku sekalian dapat menyelidiki. Menyelidiki apa memotong Senggyiok Chin? Ho Tiong Jong lantas menyeritakan ceritanya Cho Kang Chai dalam penjara air perihal Baskom Ajaib dan Patung Kumala yang mempunyai khasiat luar biasa. Benda-benda itu terdapat dalam gunung-gunungan yang telah dapat diselidiki jalan masuknya oleh Cho Kang Chai di dalam 20 tahun lamanya lah sudah berjanji dengan orang tua itu akan bersama-sama menyelidiki dua benda wasiat itu. Setelah mendengar penuturan Seng kekasih sebaiknya kau jangan terlalu memikirkan yang bukan-bukan orang semakin berilmu semakin dibuat iri hati oleh sesamanya. Maka paling baik kita jadi orang sederhana saja, selamat dan aman bukanlah ini ada lebih baik. Sin Ona menutup matanya sambil mengerlingkan matanya dan bersenyum manis. Ho Tiong Jong tersenyum menyambutnya. Kemudian ia angkuk-angkukan kepalanya, tandanya ia setuju dengan perkataannya si Nona. Tiba-tiba Iho Tiong Jong ingat sesuatu, ia merogoh kantongnya sambil berkata. Adik Giyokku rasa kitab pusaka yang dimaksudkan dalam sembilan lencana itu ada jilid ke, sebab jilid kedua aku sudah punya. Nah, ini dianya. Ho Tiong Jong menyerahkan pada si Nona buku yang tempoh hari dibawa-bawa oleh si pengemis beracun Kang Cheong. Seng Giyok Chin terkejut, ia lantas menyambuti dan memeriksa buku itu, ternyata tidak salah itu jilid kedua. Engko Jong, kau dapat dari mana kitab berharga itu tanya si Nona heran. Ho Tiong Jong lalu menuturkan dengan lengkas pengalamannya dengan Tok Ka Ye Kang Cheong dan ia peroleh buku itu di atas sebuah pohon yang sedang dipatokin burung. Kitab mana telah disambitkan oleh si pengemis beracun itu dan nyangkut di pohon. Kau simpanlah baik-baik, Engko Jong kata si gadis setelah habis memperhatikan, seraya diserahkan kepada si pemuda lagi. Aku ingin, setelah kita dapatkan yang ke-satu, kitab ini menjadi lengkap dan kita bisa bersama-sama mempelajarnya di suatu tempat pegunungan. Kau ingin mengasingkan diri, Engko Jong menyelak si gadis, memang maksudku demikian, asal kau selalu berada di sampingku. Seng Giyok Chin mengerlingkan matanya yang jeli, penuh dengan rasa bahagia dan kasih sebelum ia membuka mulut, Ho Tiong Jong telah berkata lagi. Adik Giyok asal kita sudah memahamkan dengan mahir isinya kitab ajaib itu pasti kita akan merupakan pasangan pendekar dalam dunia kangong tanpa tandingan. Bagus, bagus, kau boleh melamun muluk-muluk. Nah, sekarang aku hendak pergi. Nanti dulu, adikku mencegah Ho Tiong Jong sambil tangannya menyamber pinggang yang langsing itu, ditaruk dan dipeluknya dengan hangat. Adik Giyok, Engko Jong. Dua pasang metu beradu dengan penuh kasih sayang, itulah ada saat-saat yang sangat bahagia bagi sepasang merpati itu. Mulutnya tak dapat mengucapkan kata-kata, akan tetapi sorot metu dari kedua pihak cukup menyatakan seribu kata isi hatinya, lama mereka saling berpelukan, Engko Jong, aku hendak pergi terdengar suara si Nona pelahan, ia pelahan-lahan meloloskan diri dari pelukan lengan yang kuat itu. Adik Giyok aku tidak ingin kau tinggalkan samlil memeluk makin erat, hampir si Nona tak berkutik. Engko Jong, hanya untuk sementara waktu saja kita berpisah. Kau akan ikut aku merantau bukan? Tentu, pasti aku akan ikut kau. Eh, kenapa kau menangis? Si Nona kaget menampak Iho Tiong Jong berlinang-linang air metu cepat-cepat ia mengeluarkan setangannya dipakai menyusuti air metu kekasihnya. Engko Jong, kau jangan menangis. Kau kenapa sambil menyekair matanya? Adik Giyok sahut si pemuda dengan suara diitenggorekan, hidupku matang dalam penghinaan, hanya kau adik Giyok hanya kau seorang yang memperhatikan aku dan menyayang diriku. Kau adalah jiwaku yang kedua. Lengannya memeluk makin erat, Seng Giyok Chin sampai hampir tak bernafas, tapi ia rela dan biarkan diri dipeluk demikian rupa oleh pemuda pujaannya yang hendak. Melampiaskan rasa duka hatinya, mencari kehangatan dari orang yang mengasihinya sebentar lagi pelukan si pemuda mengendur. Seng Giyok gunakan ketika ini untuk melepaskan diri, sambil berkata. Nah, Engko Jong, lepaskan aku, untuk menemui ayah membuat bersih namamu yang dituduh tanpa atasan, lepaskan Engko Jong. Agak tidak relasi pemuda melepaskan si nona yang bertubuh kecil langsing tapi lincah dan gesit sekali. Di lain saat kelihatan Ho Tiong Jong mengawasi berlalunya Seng Giyok Chin sambil berdiri terbengong-bengong, semangatnya seolah-olah terbawa oleh bayangannya Seng Giyok Chin yang telah menghilang tidak lama kemudian ketika ia tersadar dari lamunannya, semangatnya terbangun. Ia sudah berkeputusan pasti, bahwa Seng Giyok Chin lah yang akan menjadi pasangannya yang setimpal. Meski ia ada puterinya seorang pocu yang kaya raya anak yang dimanja sejak kecil, ternyata ia dapat menyesuaikan dirinya untuk menyinta dan dicinta oleh seorang miskin seperti dirinya. Ia memperhatikan sikap dan kelakuan si nona terhadap dirinya, begitu ramah dan telaten, ia mengingat akan kebakan Seng Giyok Chin yang berulang kali menolongnya. Semua ini seolah-olah merupakan meterai pada hatinya akan tidak mencintai gadis lagi, kecuali si jelita Seng Giyok Chin. Demikian ia melanjutkan perjalanannya dengan melamun. Tidak lama, ia sudah sampai di rumah Haya Cho Kang Chai di Yang Che. Ketika ia mengetuk pintu rumah, yang membukanya adalah si cantik Ieya. Ho Tiong Jong agak tertegun menampik si iblis cantik ada di rumahnya Cho Kang Chai sebelum ia membuka mulut telah didului oleh Ieya. Adik Jong, aku memang sudah menduga kau akan datang lagi ke sini, cuma saja begini cepat benar ada di luar dugaanku. Ieya berkata sambil menyelahkan Ho Tiong Jong masuk. Seria ia berjalan masuk Ho Tiong Jong menanya. Enci Le, kenapa kau ada di sini? Kenapa, apa tak boleh aku berada di sini? Bukannya begitu, hanya aku merasa heran saja. Oh, kau heran, kau baik sekali Enci Le kata Ho Tiong Jong tersenyum Ieya mengerlingkan matanya yang galak. Tiba-tiba ia ingat akan kelakuannya sendiri ketika menghadapi si pemuda dalam pingsan. Ia telah mencium Ho Tiong Jong dengan berlinang-linang. Oh, bagaimana bahagianya ia dapat menyentuh pikpi orang yang menjadi impiannya itu justru ia ingat itu. Maka selembar mukanya menjadi merah dan ia tundukkan kepalanya ketika Ho Tiong Jong mengawasi kepadanya. Diam-diam Ho Tiong Jong tidak enak hatinya, karena ia tahu benar bahwa iblis cantik ini ada jatuh hati kepadanya. Bagaimana ia dapat menyambut cintanya si cantik karena hatinya sudah ditempati oleh Seng Giok Chin, gadis pujaannya yang kecil langsing, yang pandai dalam bun dan bu, sastra dan silat. Untuk membuat nona ia tidak lebih menjadi lengket pula kepadanya, maka Ho Tiong Jong sebisa-bisa unjukkan sikap tawar, ia terus berjalan masuk menemui Cho Kang Chai yang saat itu datang menyambut dengan jalan dingkluk-dingkluk pakai tongkat. Ia tidak enak hatinya melihat sikap si pemuda tetapi ia bisa bersabar dan mengikuti di belakangnya masuk ke dalam. A-a-a, Tiong Jong, selamat ketemu lagi Cho Kang Chai berkata dengan gembira. Selamat, selamat colopek sambut Ho Tiong Jong gembira. Keduanya saling bergan dengan jalan masuk ke ruangan tetamu. Lilosat Ia tidak turut masuk karena ia anggap mereka baru ketemu lagi, sudah tentu keduanya merasa kangen untuk dapat bercakap-cakap berduaan saja. Memang juga dugaannya Ia tidak meleset, sebab mereka terus bercakap-cakap dengan sangat kelembira agaknya. Terutama si orang tua si Cho Nyerocos terus. Setelah masing-masing basahkan tenggorokannya dengan teh hangat, Cho Kang Chai berkata pada Ho Tiong Jong. Tiong Jong, bagaimana dengan maksud kita tempoh hari? Urusaha apa itu colopek? Ah, kau ini suka kelupaan, apakah sudah lupa dengan baskom ajaib dan si cantik yang hebat hasyiatnya? Ho Tiong Jong terkejut ia diam-diam saja, tidak lantas menjawab, hingga si orang tua tidak sabaran dan menanya pula. Tiong Jong kau kenapa? Apa ada hal-hal yang menghalang kau turut aku melakukan penyelidikan ke sana? Ho Tiong Jong anggukan kepalanya. Hei, bukankah kau sudah berjanji akan kita bersama-sama menyelidikinya? Tadinya memang begitu, tapi sekarang hatiku merasa tawar. Tawarnya? Apa sebabnya, Tiong Jong? Ho Tiong Jong kerutkan alisnya, colopek, katanya kemudian, menurut katanya adik Giyok penyelidikan itu kita jangan teruskan, karena banyak bahayanya. Ah, Tiong Jong, sudah dua puluh aku membuat penyelidikan bagaimana aku dapatkan rahasianya jalan masuk ke gunung-gunungan itu, dan sekarang aku sudah yakin benar teoreku itu akan berhasil. Tapi dengan mendadak kau berubah pikiran, apa kau mau membuat aku muntah darah karena kekesalan? Ho Tiong Jong tercengang mendengar bicaranya si orang tua yang diucapkan dengan sungguh-sungguh, ia lalu menghiburi. Bab, si cantik dari kebon sayur, tamat, colopek, kau bersabar dahulu sebaiknya kau pikir matang-matang jangan sampai kita menyesal di belakang hari. Aku sudah yakin benar bahwa aku akan berhasil menyelidikinya, keuntungan toh bukannya untuk aku tapi untuk kau sendiri bukan? Ho Tiong Jong tidak menjawab, ia memikirkan kata-katanya Seng Giok Chin, yang tidak menyetujui ia ikut-ikutan menyelidiki benda ajaib itu. Nah, sekarang begini saja, katanya, urusan itu baik kita tunda dahulu, lain kali kita bicarakan pula. Sekarang aku membutuhkan bantuan lopek. Bantuan apa tanya si orang tua heran? Suheng lopek itu sekarang ada tinggal di mana? Cho Kang Chai gelengkan kepala, aku tak dapat mengatakan alamatnya Tiong Jong. Lopek, bukankah kau menyayang pada Tiong Jong? Kenapa mau menyembunyikan tempat Suhengmu? Untuk apa kau hendak mengetahui tempat tinggalnya? Penting. Aku ingin mengetahui rumahnya, sebab aku ingin pergi ke sana kau-kau kata Cho Kang Chai seperti yang ketakutan. Ho Tiong Jong ketawa. Kau jangan ketakutan, colopek. Bukankah kau pernah mengatakan rejekiku besar dan belakang hari akan menjadi orang ternama? Betul, tapi kenapa kau hendak mencari Suhengku? Itulah ada sebabnya Sahut Ho Tiong Jong tenang, aku tahu sekarang, memang benar kepandainya Suheng lopek ada sangat disegani di kalangan Kang O, tapi sekarang sudah mengasingkan diri, tidak ingin mencampuri urusan dunia lagi, hal mana, sebenarnya sungguh dibuat sayang kalau dia pasti meninggal dunia tidak menurunkan kepandainya kepada salah seorang yang ia penuju untuk menjadi ahli warisnya. Kau menebak jitu sekali, lopek. Hahaha Cho Kang Chai tertawa, pengharapanmu sia-sia saja, dia tidak suka dirinya dikenali orang lagi, aku takut memperkenalkan kau kepadanya. Kapan rejekiku besar, untuk apa kau takuti padanya? Cho Kang Chai terkejut, diam-diam ia berpikir memang kalau dilihat tampang mukanya Ho Tiong Jong rejekinya besar dan di kemudian hari akan menjadi orang ternama. Mungkin tidak ada bahayanya kalau nanti ketemu dengan Suhengnya. Tiba-tiba ia seperti menemukan jalan untuk membuat Suhengnya suka menemui Ho Tiong Jong, maka dengan girang ia berkata, Tiong Jong Suhengku itu tak mau menemui orang, tapi aku ada satu akal untuk ia keluar dari seorangnya. Kau pergi ke sana, dengan sengaja membuat onar, membuat rusak apa-apa dalam kampungnya, pasti tidak akan keluar menemui kau, kalau dengan sengaja kau minta-minta ketemu padanya, jangan harap dia bisa keluar menemui padamu. Tiong Jong, bagaimana kau pikir? Ho Tiong Jong lerkejut, lopek mana bisa aku berbuat demikian? Bisa-bisa aku nanti diganyang oleh Suhengmu. Kapan rejekimu besar, apanya yang ditakuti, bukan? Si orang tua ketawa nyengir, sementara Ho Tiong Jong berubah wajahnya seperti yang sakit gigi. Ternyata omongannya tadi dapat dibuat pentungan oleh si orang tua. Akhirnya ia ketawa juga dan menyetujui pikirannya Cho Keng Chai. Selagi mereka uplek berunding tiba-tiba muncul nelilasat Ieya. Dengan muka berseri-seri ia berkata, Hei, kalian berdua begitu asik berunding, apa sih yang dibicarakan yang begitu gembira? Ajak aku boleh tidak? Ieya berkata sambit menghampiri kursi, di atas mana ia duduk tanpa dipersilahkan pula oleh dua orang yang sedang berunding itu. Ho Tiong Jong tidak enak hatinya, kalau terus berlaku tawar kepada Ieya, sebab biar bagaimana juga, iblis cantik ini ada menjadi salah satu tuan penolongnya. Maka ketika Ieya mengambil tempat duduk sambit ketawa ia berkata, Ah, Enciye Ieya, tidak ada apa-apa yang penting dirundingkan. Hanya kita dapat bertemu lagi, rasa girang telah ditumpahkan oleh masing-masing. Oh, begitu? Bagaimana tentang perjalananmu setelah meninggalkan kuil kongbengsi? Betul-betul hebat kepandayan adik Jong, apalagi setelah kau digembleng oleh Tai Hang Ho Siang. Enciye Ieya memotong Ho Tiong Jong, tapi ia tidak dapat melanjutkan kata-katanya karena merasa sangat sedih mendengar disebutnya nama Tai Hang Ho Siang Cho Kang Chai melihat sikapnya Ho Tiong Jong telah salah anggapan. Dikiranya pemuda itu ada kata-kata penting untuk disampaikan kepada Ieya, tak dapat dilampiaskan karena adanya ia di situ, maka sambil berbangkit dari duduknya ia berkata, Tiong Jong, dan kau Nona Ieya, aku mohon diri karena aku ada urusan lain ia berkata sambil langkat kakinya ngeloyor. Kali ini ia tidak dibentak jangan bergerak oleh Ieya seperti Tem Johari, hanya kepergiannya itu diawasi oleh si Nona dengan bersenyum manis. Setelah orang tua itu berlalu Ieya telah menanya pula pada Ho Tiong Jong. Adik Jong, bagaimana oh, sungguh kejam sekali kawanan gadis itu, mereka telah membakar kuil, sehingga rata dengan tanah, sungguh mengerikan sekali waktu itu ketika aku mendengar jeritan dari Hwes Hyo yang tak dapat melarikan diri menjadi mangsanya si Raja Merah yang mengamuk tanpa dapat ditahan. Enci Ieya, bagaimana dengan Tai Hang Hwes Hyo yang tanda tanya? Aku sendiri tidak tahu, sebab sewaktu api hendak menjilat lebih luas, aku sudah meninggalkan Konggoan Suhu dan menyelamatkan diri. Kau tahu sendiri aku tak dapat dengan terang-terangan membantu pihaknya kawanan Hwes Hyo itu karena aku terikat dengan sumpahku kepada Hwes Hyo. Ho Tiong Jong menundukan kepala, sepasang matanya sejenak tampak beringas, aku akan membalas dendam kepada orang-orang kejam itu harus, harus aku membalaskan sakit hati atas kematiannya Tai Hang Hwes Hyo yang yang baik budi. Demikian ia terdengar bicara sendirian, Ieya yang paling tidak takuti segala apa, sejenak ketika Ho Tiong Jong beringas, bulu romanya pada bangun juga, ia tidak menyangka si pemuda yang tampan dan murah ketawanya itu dapat mengunjukkan sikap yang demikian menakuti. Memang menjemukan perbuatannya itu, kata Ieya tapi waktu itu kau terus kemana? Apakah kau menyusul itu orang berkedok kuning siapakah dia? Ho Tiong Jong terkejut mendengar disebutnya si kedok kuning. Habis kau terus pergi kemana? Aku pikir, kau berlaku nekat-nekat dan, tak ada fadahnya. Akhirnya aku akan diketung oleh banyak musuh. Maka aku sudah meninggalkan mereka dengan maksud pada suatu hari aku akan mengunjungi pusatnya Perserikatan Benteng Perkampungan untuk menuntut balas atas kekejaman mereka di Kongbengsi. Tapi aku tidak mengira kalau kekejaman mereka tidak hanya sampai pada membunuhi padri-padri di situ saja, tapi juga mereka sudah membakarnya kuil Kongbengsi yang dibangun oleh Tai Hang Hwes Hyang dengan susah payah. Ieya tertawa-tawar kekejaman demikian untuk mereka sudah biasa, tapi yang mengherankan aku itu orang berkedok kuning, dengan mati-matian telah bertempur di pihak kita, ilmu pedangnya sangat hebat. Tidak gampang orang itu menemui tandingan yang setimpat. Hu Chong yang ganas, boleh dikata tidak nempil pada kepandainya. Hu Chong membisu. Hei, kenapa kau tidak bicara? Apa kau tidak tertarik oleh pertolongannya si kedok kuning? Enci Ie, justru aku sedang memikirkan dirinya. Aku sebenarnya pada waktu itu betul sudah menguber pada si kedok kuning, hanya sayang aku tak dapat menyandak, dia sungguh hebat ilmu mengentengi tubuhnya. Dia rupanya tidak ingin menerima pengucapan terima kasihku. Aku menyesal, sebab aku juga kepingin tahu siapa adanya orang itu sudah kesudian turun tangan membela kita, kau rupanya membohongi aku, adik Jong. Bagaimana Enci dapat berkata begitu? Lilosat Ie tertawa getir, adik Jong, aku percayakah sudah menyandak dirinya si kedok kuning ber. Enci Ie memotong hotiong Jong. A-a, kau jangan mendustai Encimu. Si kedok kuning itu ada hubungan erat denganmu, betul tidak tebakanku? Hotiong Jong gagah gugud, ia sebenarnya tidak mau menyakiti hatinya Lea, yang ia tahu benar ada menyintai dirinya, sebab kalau ia omong terus terang bahwa si kedok kuning ada senggiok cin tentu hatinya nona Ie menjadi kecewa. Tapi, sekarang ditebak demikian oleh si iblis cantik Hotiong Jong jadi kebingungan bagaimana ia harus menjawabnya. Adik Jong kata Ie dengan suara agak tidak lancar, aku tak perlu menyebutkan namanya si kedok kuning, karena dari sikapmu diam-diamka sudah mengakui tepatnya tebakanku atas dirinya, aku tidak harus menyampuri urusanmu dengan dia hanya dalam urusan pembakaran kongbengsi bagaimana juga harus aku turut menginsafi semangatmu yang tenggelam dalam lautan asmara. Hotiong Jong merah selebar mukanya. Adik Jong kata pula Lea. Tai Hang Hose yang sudah demikian baik hati terhadap dirimu. Dia telah mengorbankan tenaga dalam untukmu sehingga dia binasa dalam lautan api, ini harus kau ukir dalam otakmu benar-benar. Satu waktu kau harus cari orang yang telah bersalah, yang menyebabkan kubil kongbengsi terbakar dan menjadikan kematiannya orang terhadap siapa kau ada berhutang budi. Hotiong Jong merah matanya. Butiran air matu, tanpa dirasa telah menerjang keluar dari kelopak sepasang matanya. Pemuda gagah itu melepas air matanya dengan pikiran sangat kalut. Ia memang berhutang budi pada Tai Hang Hose yang tapi siapa mau dikata, orang yang baik terhadap dirinya itu kini sudah berada di tempat baka. Baginya, tidak jalan lain, untuk membuat rocnya di tempat baka merasa senang, adalah mencari orang yang membakar kubil kongbengsi untuk membalaskan sakit hatinya. M.C.I.E. jawab Hotiong Jong dengan suara parau, Perkataanmu tidak salah, terima kasih atas perhatianmu. Aku ingat betul akan nasihatmu ini. Aku tidak perlu dengan terima kasihmu. Asal kau selalu ingat diriku, aku sudah merasa girang dan bahagia. Hotiong Jong terkejut, matanya menatap pada Nona Ie yang cantik, kecantikan dalam bentuk lain dan Senggyok Chin kekasihnya itu Nona Ie ada mempunyai kecantikan dan daya penarik lain, hingga ketika matanya kebentrok dengan sorot metu Ie yang khas dengan cinta pemuda impiannya itu, membuat hatinya Hotiong Jong tergetar. Tapi untung ia lekas sadar. Pikirnya dengan menimbulkan urusan asmara baru dengan si iblis cantik dirinya akan menemui kesulitan berlarut-larut, ia tak dapat melupakan gadis yang telah menempati hatinya terlebih dahulu, maka matanya yang tadi memandang dengan mesra telah berubah dan cepat-cepat ia tundukkan kepalanya. Lilo set ia bersenyum getir, ia mengerti anak muda itu tak dapat ia miliki. Hatinya sudah kena direbut oleh Senggyok Chin. Terdengar ia menghela nafas panjang, Hotiong Jong merasakan hatinya pilu, ia mengerti bahwa Ie seperti yang putus asa hendak merebut hatinya yang ia sudah berikan pada Senggyok Chin. Lah tidak tahu saat itu bagaimana ia harus berbuat, untung ketolongan dengan munculnya Cho Kang Chai yang mengundang Hotiong Jong dan Ie datang di ruangan makan, di mana sudah tersedia hidangan untuk mereka. Tiong Jong, hidangan sudah siap untukmu. Mari kita makan, Nona Ie mari kita makan. Demikian tuan rumah mengundang dengan ramah. Chow Lopek, kau terlalu memperhatikan padaku kata Hotiong Jong. Kau habis melakukan perjalanan dari tempat jauh, seharusnya kau lekas-lekas menangsel perutmu. Anak muda, mari kita makan. Haha Cho Kang Chai berkata sambil menggandeng Hotiong Jong. Ie ia kesal hatinya dengan munculnya si orang tua, tapi ia pikir lagi, memang benar juga Hotiong Jong datang dari tempat jauh. Seharusnya ia menemukan hidangan terlebih dahulu, baru bercakap-cakap dengan gembira. Maka ia dengan tidak berkata apa-apa telah mengikuti dua orang itu berjalan ke ruangan makan, sesampainya di situ Hotiong Jong berkata, Chow Lopek perutku memang sudah minta diisi, tapi badannya rasanya lengket dengan dibu di perjalanan maka aku permisi mandi dahulu saja. Pemuda itu berkata dengan jenaka. Tentu, tentu. Ie Herchins yang mari sini ia memanggil pelayannya, yang segera menyamperi, kau bawa Ho Siow Ya ke kamar mandi. Terlebih dulu kau bawa ke kamarnya yang lalu sudah ku beritahukan padamu, baru kau antar ke kamar mandi, kau baik-baik melayani Siow Ya Ya. Hotiong Jong ketawa nyengir, ia melirik pada ia-ia dan berkata, Encile, kau turut Chow Lopek dulu menghadapi hidangan. Tak usah menantikan aku, makan saja lebih dahulu. Ie Ia hanya mesem, kemudian ia mengikuti Chow Kang Chai masuk ke ruangan kamar makan, di sana ia bercokol menghadapi hidangan, tapi ia tak mau makan sendirian, ia nantikan sampai Hotiong Jong datang supaya dapat makan bersama-sama. Lama juga Hotiong Jong pergi mandi sehingga si Nona kekesalan. Nona Ie, kau makan saja lebih dahulu, jangan tunggu Tiong Jong mungkin dia lama di kamar mandi. Biar, biarlah aku menantikan dia. Chow Kang Chai tidak berkata apa ala lagi, ia agaknya jerih kepada ini Nona galak sebentar lagi, Hotiong Jong muncul juga di ambang pintu. Ia melihat keduanya membungkam, hidangan masih belum ada yang ganggu, rupanya mereka menanti kedatangannya, maka cepat-cepat ia masuk dan mengambil tempat duduk sambil berkata, Chow Lok Pek Ong Chi Ie, kenapa kalian belum makan? Mari kita makan. Hotiong Jong tanpa sungkan-sungkan lagi sudah kerjakan sumpitnya menyumpit daging ayam yang empuk lalu dimasukkan ke dalam mulutnya, kemudian disusul dengan nasi, ia makan dengan lahapnya. Dalam beberapa saat ia sudah menyikat tiga mangkok nasi selama makan Hotiong Jong tidak banyak bicara. Ia yang menunggu-nunggu Hotiong Jong bercerita ternyata kecele, ia terhadang timbulkan soal sebagai bahan pembicaraan, akan tetapi Hotiong Jong menjawab dengan ia atau anggukan kepala saja. Setelah mereka selesai makan, Hotiong Jong ngomong-ngomong sebentaran dengan Chow Kang Chai dan Ia, kemudian permisi tidur siang-siang dengan alasan badannya sangat lelah. Kembali Ia yang merasa kecewa, ia juga kemudian telah masuk tidur, dalam kamarnya, Hotiong Jong tidak dapat tidur, pikirannya bekerja, menurut pengunjukan Chow Kang Chai suhengnya itu ada bertempat tinggal tidak jauh dari pintu kota sebelah timur, mereka ada muridnya Inkei, yang dimaksudkan Inkei tentu Inkei Lojin. Dari otaknya yang cerdik, ia menduga pasti bahwa Simpek Hian, suhengnya Chow Kang Chai itu bukan lain daripada ahli waris Inkei Lojin yang termasyur ia telah menyembunyikan dirinya dalam sebuah tempat yang sunyi dengan penduduk beberapa gelintir saja, ia memperkenalkan namanya sebagai seorang sisim. Dengan berbuat demikian ia tidak mengalami kesulitan dari pihaknya orang-orang Perserikatan Benteng Perkampungan yang mengarah kitab kumpulan ilmu silat sejati yang ia sembunyikan pada suatu tempat rahasia. Meskipun sudah berjalan berpuluhan tahun tidak kedengaran orang-orang dari Perserikatan Benteng Perkampungan menyelidiki akan kitab pusaka itu, akan tetapi ia selalu waspada, ia tidak ingin kitab wasiat itu jatuh ke tangan orang sembelarangan yang akan membuat huru-hara dalam dunia Kang O. Ho Tiong Jong gulak-gulik di pembaringannya. Pikirnya, bagaimana ia harus bertindak untuk menghadapi jago tua yang merahasiakan dirinya itu ia harus memilih jalan sangat hati-hati, kalau tidak, niscaya maksudnya untuk minta diterima jadi muridnya si orang tua itu akan gagal. Ho Tiong Jong merasa kepandainya belum sempurna, ia harus belajar lagi kepada orang pandai itu, yang memiliki kitab pusaka jilid ke-satu, yang di dalamnya ada dilukiskan berbagai ilmu silat yang sangat tinggi. Kera ilmu silat berbagai cabang bagaimana dipraktekannya ada ditulis dengan lengkap dalam kitab itu, dalam jilid ke-dua, yang demikian itu tidak ada. Hanya tertulis komentarnya saja dan sedikit petunjuk-petunjuk bagaimana orang memelihara badannya supaya jadi kuat dan mempunyai tenaga dalam yang mahir. Demikianlah, pada keesokan harinya, pagi-pagi sekali Ho Tiong Jong sudah bangun, setelah cuci muka, lantas ia keluar pergi ke toko untuk membeli barang yang akan diberikan kepada jago tua itu sebagai bingkisan perkenalan. Ia tatkala mana masih belum bangun dari tidurnya. Ho Tiong Jong setelah membeli barang-barang yang perlu sebagai bingkisan itu, tidak kembali ke rumahnya Cho Kang Chai, tapi langsung menuju ke pintu kota sebelah timur untuk mencari simpek kian ahli waris dari In Kiai Lo Jin. Mulutnya mudah bertanya, maka tidak heran ia sudah dapat pertunjukan yang diingini. Mula-mula ia menemukan jalannya yang buruk, di sana ada berdiri kira-kira setpuluh rumah yang jelek pada setiap sampingnya rumah-rumah itu ada pekarangan yang lebar dan kebon sayur. Ia berjalan sampai di rumah yang di ujung sekali, pintunya tertutup rapat dan sepi keadaan di situ, ia melihat kebon sayur yang terbentang di situ luasnya kira-kira tiga bu sekitarnya dipagar oleh pohon-pohon berduri amat rapat, tingginya kira-kira satu tumba. Di tengah-tengah kebon sayur itu ada sebuah rumah kecil, mencil sendiri. Pikirnya, apakah dia itu rumahnya simpek kian? Diam-diam ia menghala napas orang pandai dalam dunia persilatan sampai mengumpat dalam rumah demikian kecil, tidak lain, karena maksudnya untuk melindungi kitab pusaka yang dimilikinya itu. Ia berjalan masuk ke dalam kebon sayur itu, tidak jauh dari ia berjalan ia mendapat lihat ada tanah sedikit muncul sebuah kuburan, sekitarnya dikitari oleh kira-kira dua puluh pohon to. Kemudian ia menghampiri rumah kecil itu, justru ia hendak mengetuk pintunya, tiba-tiba sudah dibuka dari sebelah dalam dan tampak satu gadis remaja yang cantik sekali berjalan keluar. Ho Tiong Jong terpesona oleh kecantikan si Nona. Dua pasang metu kebentroh, si Nona sambil bersenyum telah tundukkan kepalanya dan meneruskan perjalanannya lagi. Mulutnya sudah terbuka hendak menanya, akan terapi urung, karena si Nona tampak jalannya cepat-cepat saja, Ho Tiong Jong tidak berani mengetuk pintu, hanya ia keluar lagi dari kebon sayur itu, ia menghampiri seorang wanita tua yang sedang menjemur pakaian. Dengan laku hormat ia menanyakan rumah dalam kebon sayur itu siapa penghuninya? Benar seperti apa yang ia duga semula rumah kecil itu ada tempat tinggalnya Simpek Hianya seorang tua, dan sudah tinggal di situ sepuluh tahun lamanya Ho Tiong Jong berjalan lebih jauh. Di depannya salah satu rumah ia lihat ada duduk seorang anak laki-laki berumur kira-kira 12-13 tahun sedang asyik membaca buku. Rupanya ia sangat tekun dengan pelajarannya, Ho Tiong Jong berhenti dan menanya. Adik kecil, kau kelihatan sangat tekun dengan pelajaranmu, sehingga melupakan keadaan di sekitarmu, siapa namamu adik kecil? Anak laki-laki itu tak lantas menjawab. Hanya ia mengawasi pada Ho Tiong Jong beberapa saat. Kau siapa? Aku bernama Kiu Kiehok. Jawabnya kemudian, Ho Tiong Jong tertawa, aku mencari teman katanya, tadi tak ketemu. Adik kecil, kalau kau suka terimalah bingkisan ini supaya aku tak berabeh membawa pulang lagi. Ho Tiong Jong berkata sambil menyerahkan bingkisan yang dibawanya, akan tetapi anak itu tak mau menerimanya. Tidak, tidak, aku tidak mau menerima katanya, sambil tangannya ditaruh ke belakang lucu sekali kelihatannya. Kenapa kau tak mau terima, adik kecil tanya Ho Tiong Jong. Tapi sebelum anak itu menjawab, tiba-tiba ada suara memanggil nama anak itu. Kiehok. Kiehok lekas masuk ke dalam demikian terdengar suara merdu dari sebelah dalam rumah. Tidak lama kemudian orang yang memanggil tadi telah unjukkan. Dirinya dan bukan lain kiranya ada si Nona yang barusan Ho Tiong Jong lihat di rumahnya Simpek Kian. Enci, ini koko mau kasih bungkusan padaku, tapi aku telah menolaknya kata KHO Kiehok sambil menunjuk pada Ho Tiong Jong. Si Nona memandang pada si pemuda dengan melototkan matanya. Ho Tiong Jong tidak enak hatinya, ia khawatir si Nona menduga yang tidak-tidak bahwa ia dengan memberikan bungkusan itu hendak membuat jahat pada anak kecil itu. Nona harap kau jangan salah paham. Aku memberikan bungkusan ini dengan setulus hati. Sebab orang yang ku cari tidak ketemu, aku pikir daripada aku bawa kembali bungkusan ini lebih baik diberikan pada adik kecil ini. Kiehok Hayo masuk ke dalam memerintah Seng Enci, si Nona ternyata tidak menghiraukan Ho Tiong Jong. Nona apa kau tidak percaya atas perkataanku barusan? Si Nona yang hendak berjalan masuk ke dalam mengikuti adiknya, telah baliki badannya dan berkata, siapa yang berkata padamu tidak percaya? Kau bilang begitu sendiri, mungkin bicaramu tidak benar. Ho Tiong Jong melongot, ia tidak menduga sama sekali si Nona akan berkat demikian hatinya sangat tidak enak. Ia tak berjaya untuk melayani Nona yang ketus dingin ini, kemungkinan besar, kalau diajak bicara lebih lama akan menimbulkan salah paham lebih hebat lagi. Ho Tiong Jong jadi serba salah. Untuk meninggalkan begitu saja, ia pikir kurang pantas, maka ia berdiri menjublek sekian lama. Tapi ia akhirnya berlalu juga dari depan rumah itu, ketika melihat si Nona pun tinggal membisu saja. Tapi belum berjalan berapa langkah ia mendengar gerutuannya si Nona. Hektometer. Masih baik kau tahu diri, kalau tidak sudah kuhajar kau. Ho Tiong Jong merandek dan balik badannya menatap wajahnya si gadis, si Nona ada dari famili Kahau. Gadis remaja yang cantik jelita entah dengan siapa ia tinggal di tempat itu. Ketika melihat dirinya diawasi, ia balas memandang pada Ho Tiong Jong. Wajah si pemuda yang tampan menawan dan pengawakannya yang tegap dan gagah, agaknya membuat tergetar juga hatinya si gadis cantik dari kebon sayur selebar mukanya menjadi merah, kemudian ia tundukkan kepalanya. Terdengar Ho Tiong Jong tertawa perlahan ia berpendapat bahwa gadis ini hanya di luarnya galak sedang hatinya ada lemah. Tertawanya si pemuda justru menimbulkan salah paham pada Nona Kahau. Air mukanya tampak cemberut, dengan suar galak ia menanya. Kau tertawakan apa? Hektometer kau tentu mencertawakan aku, ya? Aku tertawakan kau juga bukan bermaksud jelek. Habis apa maksudnya? Ho Tiong Jong kembali tertawa. Kau jangan main gila dengan nonamu, ya? Waduh galaknya. Kala Harimau. Wajahnya Nona Kahau cemberut-cemberut ketawa, mendengar si pemuda berkelakar. Nihih Harimau bentaknya, seraya menyerang dengan tangannya yang halus. Eee kok nyerang? Apa Nona mau berkelahi dengan aku? Si pemuda menggoda seraya berkelit dari serangan si Nona. Gemas hatinya Nona Kahau, sebab giginya sampai bercatrukan. Ia tidak menyangka, serangannya yang hebat tadi dengan mudah saja dapat diegoskan oleh pemuda tampan di depannya itu. Nona Kahau sebenarnya tidak ingin mengumbar napsu marahnya, karena biar bagaimana juga, barusan hatinya sudah kena ketusuk panah asmaranya Ho Tiong Jong, tapi karena keterlanjur barusan ia sudah menyerang, ia harus lanjutkan tindakannya. Lelaki Tolol jangan banyak omong. Nona Kahau membentak lantas menyerang lagi pada Ho Tiong Jong dengan gerakan yang gesit sekali. Kembali serangannya menemui tempat kosong. Ho Tiong Jong yang diserang, bukan saja dapat menghindarkan serangan, tapi seperti setan saja dengan mendadakan sudah berada di sampingnya si Nona. Hei, Nona, kau benar-benar ganas terdengar suara berbisik, nyelusup ke telinganya Nona Kahau yang saat itu sedang kebingungan kehilangan lawannya. Nona Kahau kaget bukan main, ketika nampak dirinya Ho Tiong Jong berada di samping nih siapa kalau mau dengan mudah saja menyamber pinggangnya yang ceking langsing, cepat melompat menjauhkan diri. Orang liar kau berani main-main dengan nonamu. Barusan aku lihat gerak-gerikmu di depan rumahnya Simlo ya, aku sudah tahu kau ini bukannya orang baik-baik. Nona, kau jangan berkata sembarangan. Kalau bukannya orang liar, kenapa kau datang mengacau di sini? Aku datang juga ada maksudnya. Maksud apa? Hendak mencuri barang, atau sengaja hendak mempersulit orang? Ho Tiong Jong tidak senang dikatakan hendak mencuri barang dan mempersulit orang, karena kedatangannya ke situ adalah dengan hati yang sujud hendak menemui orang pandai. Dengan sungguh-sungguh ia berkata, Nona, aku hampir tidak percaya seorang Nona cantik jelita seperti kau ini dapat mengeluarkan kata-kata yang tak enak bagi orang yang mendengarnya. Habis, kau mau apa tanyanya galak? Ho Tiong Jong membisu. Kau tidak senang dikata-katai demikian, apa urusanmu? Kau boleh memelah dirimu kalau ada mempunyai kepandaian. Kini sudah berhadapan dengan nonamu, jangan harapkah dapat lolos sebelumnya mendapat tanda metu atas perbuatanmu yang lancang. Baiklah, aku ingin lihat kepandaianmu sampai di mana. Nona KHO ketawa ngikik, kepalanya yang kecil diayun menyerang si pemuda, tapi lagi-lagi menemui tempat kosong, meskipun begitu telah mengejutkan juga si pemuda yang tidak mengira sama sekali kalau Nona yang demikian sederhana ada mempunyai tenaga dalam yang mahir. Angin serangannya berkesur mendampar seolah-olah gelombang laut. Dengan tenang Ho Tiong Jong meladeni si Nona bertempur. Rupanya Nona KHO sangat penasaran akan serangannya yang sudah dilakukan sampai tiga kali, tapi tidak ada satu yang dapat menyentuh Ho Tiong Jong, meski hanya ujung bajunya saja, si Nona. Bergerak dengan lincah, menyerang dan membela diri dengan bagus sekali hingga diam-diam Ho Tiong Jong merasa sangat kagum. Pasti si Nona sudah mendapat didikan orang pandai kalau tidak, dalam usia demikian muda mana bisa ia sudah mempunyai kemahiran dalam tenaga dalam? Mengingat bahwa dirinya datang ke situ bukannya hendak mencari musuh, mengingat juga bahwa si Nona ketika pertama kali sepasang matanya kebentrok dengan sorot matanya seperti yang tertarik olehnya, maka perlawanan Ho Tiong Jong tidak dengan sungguh-sungguh, malah kasihkan dirinya dicecer dengan tidak memberikan perlawanan apa-apa. Hal mana membuat Nona KHO jadi haran. Hei, orang liar lekas keluarkan kepandayanmu untuk dipertontonkan di depan Nona-mu, aku mau lihat apa kau ada harganya untuk menjadi lawan dari Nona-mu. Biar bagaimana Ho Tiong Jong berdaya sebisanya menahan sabar, kini ia mendengar kata-kata si Nona yang jumawa, hatinya merasa panas juga. Nona sombong, aku si orang si Ho tidak mempunyai kepandayan jawabnya, berbareng ia merubah kera bersilatnya. Kim Chi Gin Chiang dikombinasi dengan Tok Liyong Chiang Hoat. Tubuhnya berkelebat gesit sekai hingga si Nona yang barusan menang di atas angin, dalam sedikit tempo saja jadi kelapakan. Sebentar-bentar ia merasa ditual bahunya, kupingnya dan lengannya, semua itu menyatakan bahwa ilmu silatnya si Nona bukan tandingannya si pemuda. Tapi Nona KHO masih terus membandel dan memberikan perlawanan dengan gigihnya. Lama-kelamaan ia kena dipermainkan Ho Tiong Jong menjadi gemas juga. Dari gemas menjadi marah dan dari marah menjadi sedih, akhirnya ia lompat dari kalangan berkelahi sambil banting-banting kaki seperti hendak menangis. Ia berkata, Orang si Ho, kau jangan kira ilmumu sudah tinggi hendak menghina pada seorang Wantia. Betul-betul kau orang liar ini tidak tahu malu. Aku bukannya hendak menghina padamu, Nona. Maaf atas semua perbuatan ku tadi sebab memang juga bukannya menjadi aku punya maksud untuk bertempur dengan seorang wanita. Tutup mulutmu bentak si Nona, kalau kau benar satu laki-laki, jangan kita bertempur di sini, mari ikut aku ke kebon sayur, di sana nanti kita akan mendapat kepastian siapa yang lebih unggul kepandainya. Ho Tiong Jong geleng-geleng kepala. Aku tidak berani bertempur lagi dengan kau kata pula si pemuda. Kenapa, apa kau takut? Hektometer pengecut memang selalu merasa jerih hatinya. Kembali Ho Tiong Jong dibikin panas hatinya oleh kata-kata si Nona. Apa kau kira aku takut padamu? Katanya lagi kemudian. Kalau tidak takut, kenapa jerih untuk berkelahi di kebun sayur? Baik, silahkan kau jalan lebih dulu. Si Nona tanpa menjawab lagi, lantas enjot tubuhnya melesat dan sebentar saja sudah menghilang dari pemandangannya. Ketika Ho Tiong Jong sampai di kebun sayur, ia celingukan mencari si Nona ternyata dia masih belum kelihayan. Tidak lama kemudian ia lihat pintu rumah kecil yang ada di tengah-tengah kebun sayur itu sudah terbuka dan Nona KHO kelihatan keluar dengan muka berseri-seri. A.A.A.D.A. tentu sudah lapor pada Simpek Hian untuk minta bantuan pikir Ho Tiong Jong, itu memang lebih baik, aku jadi dapat bertemu dengan orang pandai yang tak mau menemui tetamunya. Hahaha ia ketawa geli dalam hatinya. Tapi diam-diam ia memperhatikan kalau-kalau si tua ada ikut keluar dengan Nona KHO. Ternyata Simpek Hian tidak unjukkan batang hidungnya, malah pintu rumah telah dirapatkan lagi oleh Nona KHO, kemudian ia menghampiri si pemuda yang sudah berada di lapangan kebun sayur, tampak air mukanya yang cantik mengunjukkan senyuman mengejek. Orang liar, dengan kepandayanmu yang tidak seberapa rupanya kau sengaja hendak menghina kaum perempuan, sekarang kau menghinakan aku di tengah jalan, tentu perbuatanmu ini bukannya kali ini saja. Entah sudah berapa banyak Nona-Nona yang sudah diperhina olehmu. Nah, sekarang Nona-mu akan membalas dendam untuk perbuatanmu yang tidak senonoh itu. Nona menyelak Tiong Jong kau jangan semelarangan berkata, aku bukannya itulah laki yang kau maksudkan. Kalau aku mau menghinamu barusan untuk apa berlaku? Baik hati mengampuni kau. Aku siang-siang sudah menotok kau rubuh dan sekarang kau tak usah mengobralkan katamu yang menyakiti hati itu. Nona KHO tak dapat menjawab, pikirnya benar juga kata-katanya si pemuda itu. Mungkin ia bukannya orang jahat, kalau ia sudah mencaci demikian karena ia menuruti nafsu gemasnya saja kepada pemuda gagah itu. Nona kalau aku berbuat salah, aku dengan senang hati memohon maaf dengan kau tapi kalau kau menuduh yang bukan-bukan benar-benar aku tak dapat menerima kata Ho Tiong Jong lagi dengan roman serius. Nona KHO mengawasi si pemuda, tanpa berkata-kata untuk sesaat lamanya. Ho Tiong Jong menduga si Nona sudah dapat dibikin mengerti dan menyesal akan bicaranya yang sembelarangan itu. Maka melihat si Nona diam saja ia tidak berkata-kata lagi, hanya menantikan apa jawabannya si Nona nanti. A-a-a-a kata-katamu boleh juga kata Nona KHO. Untuk mendapat maaf dari aku mudah saja, aku minta kau berdiri tegak dan aku akan tempiling pipimu, barulah aku merasa puas dan memaafkan padamu, kau tidak boleh membalas atau menyerang aku karena kalau berbuat demikian kau bisa celaka. Nah, jagalah sekarang aku menyerang. Ho Tiong Jong mendongkol, ia tak mau diperhina orang perempuan maka ia sudah bersiap ketika si Nona menyerang. Nona KHO ternyata telah melancarkan serangan dengan tangan kanannya hanya berpura-pura saja, sebab yang sebenarnya memukul ada tangan kiri mengarah mukanya. Bukan main si pemuda kagetnya, karena serangan yang dilakukan si Nona ada demikian cepat dan tak diduga-duga hingga ia kena diakali. Selebar mukanya menjadi merah karena menahan marah ketika tangannya si Nona hampir memukul mukanya, ia lantas mendongakan kepalanya, berbareng tangannya bekerja mengirim serangan, hingga Nona KHO sempoyongan terdorong oleh dasyatnya angin pukulan Ho Tiong Jong. Nona KHO kaget dan ia tak berani menyerang lagi. Hahaha terdengar Ho Tiong Jong ketawa, terima kasih atas seranganmu dan sekarang terimalah pembalasan seranganku. Sambil berkata Ho Tiong Jong menyerang dengan ilmu serangan berantai, sehingga Nona KHO menjadi kelap akan menangkis. Tapi dengan pelahan-lahan Nona KHO dapat melayani si pemuda dengan ilmunya yang sukar diterobosi serangan musuh, tangannya diputar membuat suatu lingkaran. Ilmu lingkaran tangan itu mengandung angin keras, hingga Ho Tiong Jong bingung juga bagaimana caranya memecahkan ilmu itu. Ia lantas menggunakan beberapa tipu pukulan dari Tok Liong Chiang Hoat untuk melayaninya. Sayang tipu-tipu istimewa dari Tok Liong Chiang Hoat warisan Tok KHO itu tak dapat menembusi pertahanan si Nona, yang dengan gigihnya menangkis dan terkadang ia melancarkan serangan istimewa yang membuat Ho Tiong Jong bingung juga menghindarinya. Pada suatu saat tiba-tiba Ho Tiong Jong lompat keluar dari kalangan berkelahi, seolah-olah hendak menyudahi pertempuran yang belum ada keputusannya itu. Terdengar Nona KHO tertawa dingin, oh kiranya kau belajar lompat juga? Sejak tadi aku tak bergerak sambil berkata ia melangkah mundur dan berdiri di atas galangan kebun sayur orang liar, kau berani bertempur di sini, mari ke sini. Kita bertanding di sini siapa yang melangkah keluar dari galangan dan dia dinyatakan kalah, bagaimana akur? Ho Tiong Jong tidak menjawab. Hatinya panas, seketika itu ia melesat dan dilain saat ia sudah berdiri di depan Nona Kahau. Si Nona menyambut kedatangannya si pemuda, setelahnya berdiri tegak dengan jurus serangan kedua oleh tangan kanan dan ke arah muka dengan serangan tangan kiri. Meski agak gugup, ternyata serangan-serangan itu dapat dihindarkan oleh Ho Tiong Jong. Kemudian ia membuka serangan membalas, pertandingan di atas galangan kebun sayur ternyata sangat menarik hati, mereka kelihatan bertempur dengan sungguh-sungguh dan masing-masing pada keluarkan ilmu simpanannya. Malah kali ini Ho Tiong Jong dibuat heran, sebab kalau tadi di jalanan ia menempur si gadis dengan mudah dapat mempermainkannya, menol kuping, menyentuhnya bahunya dan lengannya, kini ternyata si gadis sangat gesit dan ia merasa kewalahan untuk meladeninya, ia kagum dengan kepandainya si Nona yang sempurna. Pikirnya, mungkin si Nona tadi sudah mendapat pengunjukan dari si orang tua yang tak mau menemui tamunya, makanya Nona KHO kali ini sangat lihai. Dengan muridnya saja rasanya sudah kewalahan bertempur, bagaimana nanti kalau melayani gurunya Nona KHO? Pikiran ini mengaduk dalam otaknya Ho Tiong Jong. Sebaliknya Nona KHO juga berpikir, kalau semua serangannya selalu luput, bagaimana nanti kesudahannya? Ho Tiong Jong perhebat serangan-serangannya, ia menyecar dari segala jurusan, akan tetapi si Nona tetap dengan pemelaannya lingkaran tangan. Lama-lama karena hatinya gentar juga rasanya badan sudah mulai letih, maka si Nona sambil bertanding terus mundur saja, akhirnya ia kabur dan menghilang di antara pepohonan. Kelakuan mana membuat Ho Tiong Jong tertegun, ia tidak mengira bahwa si Nona akan meninggalkan ia demikian saja. Apakah si Nona sudah tidak tahan oleh serangannya? Tidak, Nona KHO masih tahan kalau ia mau terus bertempur. Tapi kenapa dia sudah melarikan diri? Rupa-rupa pikiran mengaduk otaknya Ho Tiong Jong. Ia ingin sekali dapat menemui si Mpeg Hian gurunya si Nona tentu pikir ia sudah sampai di situ, karena kalau tidak sampai menemui orang pandai itu sayang sekali. Selagi ia melamun sambil saban-saban mengawasi angkasa yang luas, tiba-tiba ia mendengar suara Nona KHO yang merdu, ia cepat menoleh, ternyata si gadis sedang berdiri di sampingnya salah satu pohon. Kini ia berdan dan rapih, rupanya barusan ia habis tukaran, kelihatannya sangat elok hingga Ho Tiong Jong berdiri menjublek menyaksikan keelokan wanita yang seperti bida dari itu. Hei, kau jangan mengong mengawasi saja, dengarlah aku bicara menegur si Nona, sambil menekap mulutnya yang mungil menahan gelinya. Ho Tiong Jong seperti tersadar dari lamunannya. Cepat-cepatin berdiri tegak dan balas tersenyum, kemudian berkata, Nona, ada pesan apa untukku? Kau pasang kuping baik-baik dan dengarlah aku bicara Nona KHO berkata lagi dengan suara sungguh-sungguh. Baik Nona, aku sudah siap jawab Ho Tiong Jong, sambil berdiri tegak menghadap si Nona. Lagatnya lucu sekali, hingga mau tidak mau Nona KHO yang tadi sudah mulai serius bicaranya sudah ketawa dibuatnya. Orang Edan, jangan main sandiwara di depan Nonamu. Aku akan bicara sungguh-sungguh, kau harus mendengarnya supaya dirimu tidak sampai binasa. Selaka 13 kenapa aku harus binasa? Kau dengar dahulu bicaraku, nanti tahu apa sebabnya. Ho Tiong Jong anggukan kepalanya, nah, lihat di sana ada kuburan keramat, kata si Nona lagi, sambil menunjuk pada tanah yang muncul yang merupakan kuburan. Sekali-kali kau tak boleh coba-coba mendekatinya. Kalau melanggar ini akibatnya jiwamu akan melayang, ini ada pesan yang pertama, kau mengerti. Sampai jumpa di video selanjutnya.